Jangan datang lalu kau pagi Jangan anggap hatiku Jadi tempat persinggahanmu Untuk cinta sesaat Halo kami, High Five! Halo, gue Neida, salam kenal Gue sekarang jadi vokalis barunya High Five Oh jadi dulu gue tuh adik kelasnya Ezra Dan temen kelasnya adiknya Ezra Terus dibagiin video gratis waktu itu Disuruh hafalin ya lagunya, mau manggung Terus gue hafal gitu lagu pertamanya Udah gitu terus gue beberapa kali dengerin High Five Terus lumayan Emang hafal? Engga sih Sebelum High Five gue baru lulus kuliah Terus udah mulai kerja di PR agency gitu Sampai akhirnya tiba-tiba Dilan sama Ilham Terus abis itu ditanya lo lagi sibuk apa nih Oh iya gue lagi sibuk kerja Tapi gue mau resign terus kata Ilham Oh bagus tuh bagus Gue kayak Kenapa bagus gue mau resign ya kan Udah terus abis itu dibilang lo interested gak buat nyanyi gitu Tapi yang lebih serius Serius banget Yaudah terus abis itu ketemuan deh sama mereka Emang sempet pikirannya waktu gue tanya itu apa? Gue pikir gue mau dijadiin bagian vokal atau something like that Jadi bam-bam cuap Jadi bam-bam cuap Haipa udah rame vokalnya dicambahin lagi Ya gak tau kan Yang mana gue tau kak Bagusan bagi vokal kan Yang gue pikirin bingung Karena dari dulu tuh gue pikirannya yaudah sekolah yang bener Dapet nilai yang bagus Kerja yang bener Menabung Jadi sukses di kantor Cuma ternyata dapet dikasih tau Ilham kayak gini Gue bingung sih Karena gue gak pede anaknya Biasanya gue paling sering nyanyi di kamar mandi Paling Di kamar sendiri Jadi kayak gak banyak yang tau juga sih sebenernya gue suka nyanyi Dan pas meeting juga Sebenernya lu kena jumpa kan beli dengan gue sih Iya Kayak ditodong gitu loh jatohnya Lo engga Kan saat itu lu pikirnya ketemunya sama gue doang Iya Iya tadinya Kirain cuma ketemu sama Ilham doang kan Terus tiba-tiba kayak gue whole team gitu Terus kayak pertama kali ketemu Iya jadi Kalau buat kita Bernyanyi tuh Bukan cuma hobi Tapi kerjaan Terus gue kayak Segue bingung Kalau Ilham gue udah tau Udah kenal Udah kenal sebelumnya Rame sih Anaknya rame banget Jadi Orang cuma satu Anaknya rame banget Jadi kayak Gak Gak lama gitu Kayak proses awkwardnya gitu Buat kayak nyambung sama anak-anak yang lain Dia gak bangkit banget sih Kalau Ezra Baik banget Kebetulan gue dulu emang main banget sama adeknya Ezra Terus pas Kenal sama Ezra Lebih sering main Ternyata kembar Ternyata kembar Ternyata mirip banget sama adeknya Jadi juga gak susah Terus Pertama kali kenal Febri Gue takut sih Pertama kali kenal dia Dan itu yang kayak Mukanya tuh serius banget Dan kayak omongannya tuh Bener-bener yang kayak Serius banget kan Omongannya Jadi gue kayak takut gitu Terus kayak Gak berhenti ngeliatin gitu 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 Terus kalo ketawa tuh kayak Terus kalo ketawa tuh kayak Tapi aslinya baik gitu Aslinya aneh juga Aslinya aneh juga Intinya mereka semua aneh Dulu gue ngeliat hi-fi sebagai grup musik yang Ceria Semangat banget Ada feel good kind of vibe-nya tuh dapet banget Dan colorful sih Itu yang gue liat Dengan hi-fi yang sekarang gue ngeliat Pribadinya juga kayaknya udah berbeda Udah lebih mature Dari sisi musiknya juga udah lebih Ngulik-ngulik lagi kan Jadi reference-nya juga lebih banyak Lebih luas In the end itu passion gue sih Dan gue ngeliat Gue diajak kerja sama Sama orang-orang yang emang passionate Di bidang yang sama Baik-baik juga personalnya Jadi gue ngeliat opportunity Buat grow aja disitu Blowfish Sebenernya sih siap Mau gak mau harus Siap ya Itu hal yang biasa sebenernya Dan kalo ngeliat Dia juga Dia tuh karakternya bagus banget Dan emang udah lengket banget Sama hi-friends Jadi Kalo misalnya berusaha untuk Menyamakan atau Menggantikan fully gitu Unpossible Jadi gue cuma mau Memberikan warna baru aja Dan semangat baru Yang hopefully bisa Hi-friends pada Willing to Find out more Dan akhirnya Suka Suka Hopefully Temen-temen Untuk hi-fi ke depan Kita Punya warna yang baru Ketika kita bikin album pertama Di umur kita yang 19 Dan Kita membuat album kedua Di umur kita yang 24 25 Ini ya pasti jauh Kita akan jauh lebih mature Warnanya akan sedikit lebih Bervariasi Dan Akan lebih Indah lagi Karena Adanya personil baru Karena Adanya personil baru Teman-teman Hi-fi Beserta seluruh timnya Dan orang-orang di sekelilingnya Terkumpul Karena kita percaya Bahwa melalui sebuah karya Terutama musik Maka hal positif Bisa terjadi Dan tercipta Dan itu pun masih terlihat Di personil kita Yang baru Yaitu Neida Neida masih merefleksikan Semua nilai-nilai tersebut Maka dari itu Besar harapan Dari kita Untuk teman-teman Tetap bisa Men-support Hi-fi Dan men-support Karya-karya kami Dan seluruh kegiatan-kegiatan kami ke depan Kita akan banyak sekali Mengeluarkan lagu baru Mengeluarkan album baru Dan mengeluarkan Banyak sekali kegiatan-kegiatan baru Yang melibatkan teman-teman semua Jadi Untuk info lebih lanjut Dan untuk tetap bisa update Langsung follow Sosial media kita Semuanya di At Say Hi-fi S-A-Y-H-I-V-I Dan kita juga sudah Mengeluarkan single terbaru Judulnya Palangi Video clipnya sudah keluar Bisa teman-teman cek Langsung di Youtube.com Slash Say Hi-fi Semoga Lagunya Teman-teman suka Dan punya pesan tersendiri Buat teman-teman Jadi Sampai jumpa Di kegiatan-kegiatan kita berikutnya Bye-bye